Halo teman-teman, jumpa lagi di Bangsui Channel Pada video kali ini, saya akan berbagi ya Cara membuat ekstra daun ketapang ya Langsung aja bahan-bahan yang kita butuhkan adalah Daun ketapang kering ya Lalu garam ikan dan air dalam botol kaca ya Untuk medianya atau wadahnya bebas ya Bisa menggunakan botol bekas juga boleh ya Dan caranya adalah Pastikan Anda sudah menekan tombol like dan tekan subscribe Untuk mendapatkan video-video menarik dari channel kami Terima kasih Kita masukkan garamnya ya Kedalam botol yang terisi air Secukupnya Lalu kita aduk hingga merata ya Hingga larut Seperti ini Oke setelah larut Kita masukkan daun ketapangnya ya Untuk ini Untuk tangkainya ini Seperti ini Ini kita ambil ya teman-teman Kita buang Kita buang satu persatu ya Karena yang bisa menyebabkan seperti jamur ya Jadi lebih baik kita ambil ya Dan untuk tengahnya sini Batang tengahnya boleh diambil ataupun tidak ya Yang penting ini kita ambil Karena bisa membuat air keruh ya Dan selanjutnya Kita masukkan ya Kita masukkan daun ketapangnya Boleh dengan cara diremas-remas seperti ini Diremas-remas lalu dimasukkan Ataupun lembaran seperti ini ya Kita lipat seperti ini Dimasukkan seperti ini juga bisa ya Untuk bila kebur mau dipakai Lebih baik teman-teman Diremas ya Untuk diremas ini Dia akan lebih cepat Warahnya akan lebih cepat Berubah ya Akan segera menjadi kuning Seperti ini caranya ya Kita remas-remas kita masukkan ya Kita remas-remas kita masukkan Seperti ini dan usahakan Untuk daunnya semuanya terendam air ya Dan seperti ini kita bisa menggunakan Setelah 7 hari ya Dan air akan menjadi kuning Extra daun ketapan ini sangat baik ya Untuk pembiakan Ikan cupang dan ikan gabi ya Teman-teman Sangat mudah kan cara membuatnya Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya Juga buat teman-teman yang belum subscribe ya Silahkan subscribe untuk mendapatkan tips ya Ataupun cara-cara budidaya ikan cupang Dan ini setelah 7 hari Siap kita pakai ya Seperti ini Setelah 7 hari warnanya itu akan menjadi kuning ke coklatan ya Dan itu siap dipakai Dan usahakan sebelum dipakai Menggunakan saringan ya Disaring lalu kita masukkan ke soliter Ataupun aquarium ya Oke jelaskan teman-teman Sekiranya cukup sekian dulu ya Tips dari saya kali ini Dan kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya Dan terima kasih Sampai jumpa lagi